Aduh pak, panggung Iya tadi pagi, enak banget anjing War, win Mata ngantuk, tidur Sorry wang, tempat tidur lebih indah rupanya Gua aja biswar ke PC nih, udah tidur Halo pak Tidur nih gue, nanti lagi tidur Siapa? Yang cinta Dia pikirnya engkau kak Siap dong Terus gue kak, siap nih Makanya, kruas inilah dari Masuk mereka Kruas dari spek ke ini, ke WR Jadi darahnya banyak Gak bisa masak Rakin gak guna kayak bawah sih Depan rame, jangan di chat al dulu ke PC sama Tunggu biarin ASK kelar dulu Udah ditawar ini, jaga rame apa enggak? Gimana itu? Mariusz Kenara ini ku resek Gak bisa, gak bisa itu ke kiri lagi Mati, mati, mati hai 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 waduh ada di depan jat-jat mungkin kalau butuh teman DPS biar gue datang soalnya sekaligus pasikan 100.000-100.000 haa bacot 100.000 cuman nggak pernah CB nggak pernah jadi di bawah bawel 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 bawel-bawel ayuh betapa ampas nggak pernah jadi Hai gue tepuh lho barusan-barusan eh dapat notis di api ngotong ting apa nih waduh uang live langsung jago-jaga omongan hai 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 sekarang aku males live malam ada orang lu masih di-di Iya sampai Sabtu kalau nggak minggu hai 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 sambil DPSS hai 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 Sekarang gue Paldi, bounty hunter, skill 3, eh, jimadanya nge-skill goal. Udah tau. Eh, kebayangin aja nge-skill. Bounty hunter kenapa? Skill 2 dia, bang, sekarang curi goal. Curi? Tiap dia, iya, tiap dia nge-heat orang, goal orang itu untuk dia. Paham? Ngeri goal-nya maksimal berapa? Gak tau bapak. Kasian carry-nya dong? Iya, carry udah farming, skill ilang, pukul. Ilang lagi, ada skill 2, pukul lagi, gitu-gitu terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obrim, Obrim lagi bisa jadi core sekarang. Yang paling parah apa? Yang petuguh antar yang kemarin itu? Obrim lagi. Oke. Eh, lu, eh, kalau item bisa multi-cash? Wajar. Lu bayangin kalau dia bikin Midas. Kan, oh, udah nge-nyuang kenotan kan? Gokotan. Kenapa? Dia bikin Midas, wah, dia... Kenapa, gimana? Midas in creep, kalau multi-cash itu banyak dapatnya. Gak usah aja nih, bosnya. Gak usah aja nih, memang udah, udah tawa sering keluar. Ini maaf. Lion, lion, kena tahu lion. Bayangin, kalau dia nge-kill orang pakai, eh, dia dapat 50 damage, finger tambahan. Permanen. Permanen. Jadi bayangin kalau dia nge-kill banyak-banyak, pakai finger. Cuma model aganim, ya? Aganim. Telen 15, ya, telen 15 apa 20 yang tambah finger damage juga 200. Ini aja paling imbau gromagia nih. Gromagiannya, so. Slurp, slap juga. Skill 2 dia ngikatnya, strom gak bisa loncat lagi. AM, gak, gak bisa blink. Yang skill 1, yang meko dong? Skill 3, ya, kayak skill itu. Cuma skill-nya diilangin. Skill blink-nya diilangin. Kayak ilang. Blink, yang mana? AM. Jadi apa? Jadi, ikat, itu diilang. jadi memang kayak silent iya sama kayak mepok yang satu mepok itu skill skill tiga mepok life steal gila sekarang item banyak item tambahan kayak biasa kayak ini 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 jadi pasif jadi skill satu dia multinya jadi pasif multinya dijadikan pasif kalau lu keluarin racon kalau lu keluarin skill satu bakal tenak itu minus armor nice this gaber so fucking shit like now mana mana kalau penuh suatu mana ada dua 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 Ayo dulu, ayo dulu, ayo dulu yang gitu. Eko sehingga kaya kutan loh, Wak. Perang-perangin yang boleh. Ya, kata-kata kisinya ya, kisinya kaya kakak. Eko, kaya kakak. Eko, kaya kaya kaya. Ya. No, no! 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 Nenek siapa pronta. Nenek, nenek, nenek. Ok, 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 ya ni lo sa. Terima kasih. 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 Halo Halo Ambil Ambil Bodoh 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 Kiri mana Aku mau makin Gini 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 Emang makro disini gak rumput Bisa 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 Buat apa Waktu gue pakai ini sabar binatang atas itu atas atas ini kan bar skill kan di angka lu bisa ubah kemos ikat lagi kalau gue lagi nyerong ini kan ini kan ini kan ini kan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Coba menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anu Terima kasih telah menonton 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 Ayo menonton Dia mau menonton Terima kasih telah 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 menonton Hai Bucang udah mati emang Cangkotai aduh mati gua sekaligus Hai lanjut rest lagi rest lagi Oh blukon rest rembun rata Hai kayaknya tinggal balasting ini di luar nih yang didalam berkata-kata Hai atas hai 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 kabut apaan Hai yang lama keputin aja hai 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 Aduh kalau waktu Aduh leonya tadi ga kepake Mati bang Mati ya Gua kasih didalamin tuh Ayo di sini Dimana MPC bang Kamu dimana Markas sini B2B Menang pake ya Kurang-kurang speknya Gue beli batu dulu Kenapa yang lu beli batu Orang pake BOP Gue pertama pas silver Okay Mengikul Ya Ibu 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 Oh belakang ada ada merah satu belakang arah DLP ratain dulu sweeping dulu kita Alexis Alexis mau ke mana kamu masih nggak bisa pot lagi-lagi-lagi di sana ada yang telepon lagi hai 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 dia Berjamaian berjamaian Cik, nunggu, 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 hati helik lagi Hantam lagi Udah aman, kalau udah aman, gue pasok nih Cik, kamu jangan Lu dimana, bud? Gue entang Cik, kayak mau nalgur dong Bayi satu masa pakai tameng Enggak, enggak niat bayi satu kan Coba lihat itu, tak bincang tulisannya apa Tes damage Otomatis kan pakai tameng Teregi, teregi Ayo, ayo, ayo Teregi, enggak, enggak teling Udah tetap sayang Masih baik Terima kasih. 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 Toto, Terima kasih. Eh. Terima kasih. Terima kasih. Iya bisa masuk sendiri tuh warrior Asyik Kayaknya Romawi bukan Red Devil deh Memang Kemarin ada yang bilang Romawi anak Red Devil isinya Tau itu yang di yang waktu cocosan sama anak Patriotik Gara-gara Romawi kan yang malingin kan Romawi tapi yang kena RD Enggak itu kan MBGB anunya apa Tukang tukang anunya solar Tukang rusuhnya saya Iya Tukang rusuhnya solar Ngambil TV-TV mafia-mafia Tadi pagi gue liat kan Kan keringan itu RG kan juga diajar kan Nge-killin caosannya RD Kan di uber-uber sama anak RD Iya lah Gue aja baru lagi udah kena pun Gue sempat Gue sempat sampe kering ini Memang dijagain ada Ada yang ano ini Ada yang Coba scan Ada merah Gak ada orang Di depan sana Coba lu scan Coba lu scan Ada merah Kontol sini lu Trade Trade gue Kau mana Lekang Satu slot Cepet Kau ngomong satu slot Lu kira Scanner murah Lu kalo ngasih gue lima Semua bun RL Masih tembus 4-5K Itu cuman skill elite nya Masuk segitu Tapi kalo skill elite 4 biji udah keluar Demek yang lainnya cuman 1K 2K 2,5 Model receh Oh iya Ya kan Ada satu biji yang gak jelasan Mas tolong sampein salam buat Aldi Buat member rempek sindiket Itu Di Alfian Di Dapat salam Di Alfian Setiawan Oh iya salam balik Sincang Rare day nya plus berapa itu mas Rare day nya plus Gak tau sih Antara plus 5 plus 6 Gak paham aku Atau pake generator Gak paham Kemarin Kemarin sih gak Gak seberapa sakit Setara Itu setara Setara damage nya lebih Setara damage nya lebih Padahal dulu Pertama kali Pertama kali apa Pertama kali di anjabat RL Waktu masih di lunar Damage nya gak sesakit itu loh Tapi yang gak tau lagi sih Aku juga gak tau Equip nya kan Dalamannya Mungkin ada yang di up item nya ya kan Soalnya damage Kalau damage itu kan Pengaruhnya itu Cuman ada di 3 biji Selain Asi nya ada 4 sih ya Paling Paling Apa Paling gigi itu kan Damage dari senjata Sama elemental Ya kan Habis itu Yang kedua itu Eh yang ketiga itu UD UD itu termasuk Kalau dual UD main UD Damage sama UD Krip Habis itu Habis itu selain itu ada lagi tambahan Itu dari apa Dari aura Itu kan auranya aura RL Sama aura tim pembantu itu Damage harus bisa nambah Ada lagi tambahan lagi sih Satu lagi itu Untuk Apa itu Degenerator Udah Cuman itu aja Otak api damage itu sudah disana Tidak Tidak ya kan nanya doang bang dikira mongga tinggal ngetidur lagi dari dulu males gue lihat orang-orang conging mengeluh lebih kiki dikata anak game canggih dikata bapak game game taik damage itu ya yang tak bilang tadi otak atik dari paling utama itu dari senjata sama dari elemental sama UD sama posisi aura RL itu penting itu soalnya dimana-mana RL itu pasti sakit karena ada apa damage tambahan dari aura RL coba kalau uncang turun dari D1 gak ada damage nya itu ketolong ekipnya dia itu sudah mentok mungkin cuman ya ketolong aura RL aja ya makanya kan tadi bilang UD itu bisa berpengaruh mungkin ya itu tadi ekipnya bekas punya loopy misalnya damage nya setara kayak loopy loopy gak takut tapi ya cuman segitu damage mage itu sakitnya di skill force elite terutama di skill force elite itu yang api api itu yang paling sakit jadi kalau misalnya damage apinya masuk 6K atau 7K setelahnya elite yang lain kayak air, angin, tanah itu maksudnya cuman 5K sampai 4K tapi kalau misalnya skill elite nya sudah keluar semua ya dia masuk ke skill yang export atau skill yang basic itu damage nya 4 kayak tadi kan masuknya cuman 1.500 2.000 makanya apa dulu ee dari zaman dulu loopy kalau solo ketemu aku gak pernah bisa ngekill orang aku pakai non dewan aja gak bisa ngekill kok pokoknya kalau mage itu skill awalnya itu yang paling sakit tapi kalau misalnya kamu bisa ngekill skill awalnya itu setelahnya kamu gak bakal mati sakitan loopy lah jauh enggak aku punya videonya kok ngapain aku dulu itu sudah punya video sudah tak tes waktu di jam war kata siapa gua tadi diguyur sama nycang ini 8K ya wajar kalau itu kalau LC untung darah gua masih banyak gua nycang itu tawang bol anjir gua lagi gelar ini langsung buru-buru ganti tangan streng kalau kalau LC mas ya LC itu di ajar ajar mage itu ya wajar LC aslinya satu tombol dua tombol wajar LC itu satu tombol dua tombol soalnya basicnya LC itu one hit die atau dua skill tombol die kalau dia dua hit skill tombol itu gak mati ya dia tinggal mempertaruhkan nyawanya dimana-mana itu kayak gitu makanya RF ini balance dimana damage yang over power itu biasanya itu lemah contohnya ya LC kalau warrior dia didesain dia gak bisa nge-kill kalau gak senjatanya GG udah itu pokoknya cuman masalahnya peminatnya jarang karena rata-rata orang itu kan main warrior itu males lebih banyak orang itu atau gamer itu yang di otak mereka itu cuman nge-kill 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 dan nge-kill gak ada yang tipenya itu kayak support atau tahu apa cara kerjanya job-job masing-masing bagi tugasnya kayak gimana itu jarang contohnya kalau support ya di beratu itu the kid dia fokusnya gak gak nge-kill fokusnya dia itu hanya mensupport sama mendebuff waktu gua main WR di strumen itu itu baru saya kasih contoh kalau yang dari belato cara main yang orang itu tahu cara melengkapi orang lain karena satu char GG itu gak mungkin bisa GG kalau misal dibelakangnya itu gak ada yang support itu pasti kalau di ACC kalau di ACC itu supportnya itu ya itu tadi spek tapi enaknya belato healnya wang makanya itu tadi orang itu harus tahu kegunaan jobnya masing-masing warrior kalau war ya warrior kalau war pasti di skip pasti mereka pada nyari LC tugas warrior ya itu tadi nyari HC nya salto rame-rame itu baru tahu cara main yang benar tugasnya spek itu apa kalau misal barisan LC di apa dideketin yaitu cover kasih otak biar LC nya gak mati tugasnya apa kalau tugas gue mah nyari HC kayak biasanya HC itu inceran pertama HC mati incang pasti mati gak ada HC ya incer BMU itu warrior tugasnya perbedaan MC BK SM apa bang MC itu keras di Regenerasi HP ya kalau BK itu keras di Deven Deven terbesar itu hasilnya ada di BK Cora BK atau SK kalau SM ya kalau SM itu block pencang waktu riot lawan saya LC rakyat saya biat kalau mas semua reddit tetap kewalahan iya makanya damage nya over itu pasti karena RL kayak saya ini damage nya over karena apa ya posisi nya sudah megang relic ketambahan posisi nya megang posisi RL jadi damage nya jadi kelihatan over power cuman yang over power kan cuman satu chart makanya belati itu kalau kerja sama timnya itu hasilnya bagus karena apa belati kan fokus sama kayak anung satu chart over power itu di support HC semua jadi satu party gitu ya satu party mungkin dari delapan orang satu heater kayak encang gitu ya di support 7 HC kalau enggak 6 HC satunya itu tipe debuff atau apa pur kayak gitu SM block kenceng iya bener BK itu paling keras ya cuman jadinya BK enggak ada heal BK itu ada vampir iya enggak cuman masalahnya karena kalau yang kora ya kalau kora itu mainnya itu kurang bisa mensupport harusnya itu mage-magenya yang kayak anu itu kalau BK itu ada sistemnya dia purge main purge ngesupportnya main purge sama pakai IA inana buat nihil BK nya karena healnya inana itu bisa sampai 3K 4K loh setara kayak pot Dekit emang enggak punya duit nakanya main support GG tapi Gojokaspec karena enggak enggak punya duit enggak kalau misal dibilang Dekit karena enggak punya duit keliru Dekit itu mainnya ekipnya strength in loh strength in itu punya duit loh minimal dia ngeluarin duit mungkin bisa sampai 5 juta mungkin rare bukannya rare D1 nya satu tangan itu juga duit juga 2 juta sampai 2,5 makanya semua itu pasti RL RL itu pasti pasti over power kalau RL ya RL sama timser udah itu biasanya itu itu yang over power cuman biasanya orang itu kadang itu kayak semisal ya lucunya kayak semisal contohnya ngonakor nih ya ngonakor di penyamis ya di penyamis itu semisal semisal kena ikat nih dash kena ikat dia kan gak gerak ya jeleknya kayak warrior-warrior kalau semisal enggak punya equip set untuk ee ngehit dia itu bisa masuk kayak semisal punya tangan plus 6 atau ketambahannya penetring sama UD akurasi ya itu mending jangan pakai skill salto sama power cleft rata-rata warrior itu kan sukanya kan kalau ada orang yang itu itu di salto rame-rame harusnya itu dideketin di tornado di deadblo pasti langsung mati cuman kurang apa kurang bisa lihat kondisi aja aduh ampun air kayaknya kayaknya RIS yang agak diuntungin itu best ya udah ada aja ada MAU lagi miris sama kora aning gak MAU kalau kora kan ada animus kora itu aslinya ya kora kalau lama itu debes paling kenceng itu ada di kora aslinya kalau menurutku soalnya dari jaman apa jaman RF online pertama kali dulu aku waktu aku waktu SMP ya kora itu waktu server venus dulu itu ya kora itu waduh overpower kalau DPS gila apalagi kalau misal ada ISIS jadi human nya juga nge DPS ISIS nya juga nge DPS cuman bagusnya bagusnya kora itu kalau misal orang tahu cara mainnya itu enak kelihatan tanker nih langsung jadi batu dulu yang lain halo halo di luar kelembaraan supositis yang kora teman ini oh ya ni hati-hati ibu di jalan kok tak transport nih apa sampai Rp 100 juta Gak mau coba main LC mas Waduh moda lagi dong saya Kalau moda lagi Gak Nika Nika dong Hahaha Aduh Aduh Kora udah ngebut loh Iya dong Rest paling enak itu sebenernya Kora Kemenang job paling sakit di Kora Tapi Kora bangsanya jarang mau bantu support Iya bener Warrior paling sakit ada di Kora Ya Devon Devon paling Paling keras ada di Kora Mage paling sakit juga ada di Kora Relic Saya ini buat kalau Persempat ini tempat sendiri Untuk relicnya sendiri Itu belinya waktu polos Kondisi masih relic itu 26,5 juta Cuman Cuman karena saya gak dateng Kesana Saya titip ke teman-teman saya Saya titip ke teman-teman saya Bisa nyampe nyentuh 100 Karena apa AC Leon yang dilelang Harganya lebih murah dari Vingens Ya yang ada di Kora Itu lagunya sekitar 70 juta Nah Nah Tiap 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 tergantung dari permintaan kalau misal nih di ACC di ACC kan cuma ada 3 job warrior, ranger, spesialis otomatis di tiap job itu kalau misal ada senjata GG nya itu harganya mahal beda kalau bangsa lain ada kayak mage, ada kayak warrior ada kayak spesialis, ada kayak ranger terus kemungkinan ada 4 ya itu tergantung dari sana apalagi ACC ACC ini harganya mahal-mahal cuy kalau yang konteksnya rare ya di ACC ini harganya mahal untuk 1 biji amulet aja kayak dagnu nih 1 biji itu bisa nyentuh 2 juta 1 bisnya kalau zaman dulu waktu saya masih di lunar 1 biji itu nyentuh di 3 juta sampai 3,5 juta jadi harga tiap risk itu beda kayak contohnya plus 5 intent horal spear di ACC harganya 500-600 ribu di Bella itu harganya cuma 400 ribu karena apa peminat untuk di warrior itu lebih sedikit lebih banyak di MAU MAU karena apa hanya mau dandalan dia damagenya sudah kayak setara warrior yang FE cuma jeleknya jeleknya dia kalau legduk keluar duit kalau repair juga keluar duit kalau mau di acara main mis toil pakai pisau lempar kalau mis baru skill area ya boleh setiap orang atau enggak tinggal apalin aja nicknya nick ini pakai set mist otomatis kita harus pakai set mist karaknya v12 berapa senjatanya bang kalau senjatanya v12 ini kalau enggak salah itu rardy ya rardy plus 4 itu kalau di ACC sini harganya itu sekitar 2 juta paling murah sekarang kalau paling mahalnya 3,5 juta salam dari anak kora oke salam balik pokoknya saling kompak itu semua bangsa itu pasti bisa sama harus tahu kegunaan dari jam masing-masing itu penting kayak ini tadi nih aku menjebolin lewat belakang cuma 3 orang tapi aslinya butuh 4 orang sampai 5 orang jadi aku sendiri yang bagian frontliner 1 lc buat liter sisanya sped itu kalau semisal kompak itu bisa ngeratain cuma ini tadi yang menjebolin dari belakang cuma 3 orang memang kekurangan orang tapi enggak apa-apa makanya dicoba tapi lebih kurang masa lebih kurang masa iya kita scan anu ya CT dulu ya siap nah kosong yaudah belato belato rg portal belato rg portal belato rg portal belato rg portal tapi enggak banyak itu cuma ada kemungkinan 4 titik mungkin asal enggak AFK ya abisan abis ini ya abis ini aku juga abis ini ya udah tugu tugu keter kayaknya minggu ini banyak dapet VC kita iya toh dari Senin sampai hari Kamis full VC itu ACC Jumat ini tadi dari luar pagi sampai jam 10 ACC terus tak lepas kan aku tak tinggal sarapan nanti terus baru kayaknya enggak mandi-mandi lagi iya belum mandi aku tadi Jumatan aja cuma wudhu doang sama rauk cuci muka iya mau gimana lagi anjir tapi ada ada untungnya sih kalau jadi RR baiknya baiknya itu cuma satu bangun pagi bisa sholat subuh udah iya bangun pagi bisa sholat iya tapi kalau enggak jadi RR kadang-kadang itu anu lho bangun ya bangun itu kadang bisa sholat terus tidur lagi terus jebol udah bangunnya kadang ke jam jam 8 jam 9 jam 9 tapi faktor utama lu bisa bangun pagi bukan cuma RR aja kayaknya enggak lah lagi ada lagi ada orang tua aja di rumah bangkan enggak enggak udah pulang ini tadi barusan udah pulang tadi iya mau apa jemput mekanik alat berat alat berat disini ada yang kurang sehat udah soalnya gitu kalau di rumah kalau orang tua enggak di rumah bangunnya Rufus Rufus senjatanya plus berapa harga jualnya Rufus itu sekarang senjatanya kurang tahu jadi dipeceh sudah jadi dipeceh sudah ditempah kita masih belum tahu itu plusnya berapa cuman harganya saltnya kemarin itu sekitar 30 berapa 34,5 36 di atas harga ini tetep ya soalnya di atas harga apa di atas harga lelang kan iya soalnya aku dulu waktu lelang ya itu ngebit share bearers itu harga 33,5 terakhir saya ngebit cuman dapat info dari anak-anak katanya damagenya enggak jauh beda sama IHA plus 5 waduh itu aku ngepeer makannya enggak takbit ternyata jadinya GG anjir tau gitu tak ambil juga itu sayang pada Alta ngebit iya waktu itu kan sudah nyediain duit kalau enggak salah sekitar berapa ya double ether lepas iya 100 juta kan waktu itu aku nyediain ya duit untuk tiga tiga biji dua liter pengen sama share bearers cuman karena Mas Diki kemarin apa berminat di apa dua liter dua liternya tak lepas iya enggak dapatnya iya enggak dapatnya gara-gara miskom itu sama yang apa ngerusu itu di di HPnya Mas Diki banyak yang bacot waktu itu makanya miskom yang yang stand by disana enggak berani nge-up kalau misalnya enggak dapat informasi dari Mas Diki makanya lepas aku dulu itu tujuannya ngambil dua liter kan supaya apa ngilangin musuh abadinya senjata musuh abadinya para-para warrior block ini iya block death cuman untungnya yang megang dua liter kagak sering ini kagak sering ini kagak sering ini jabat tapi aku juga mau sih kepengen ngerasain dua liter di bangsa Belato maksudnya keping dari dulu kan memang dua bangsa kita ACC sama Belato cuma kan kita kan keseringannya kan memang di ACC tapi kalau semisal ada equip atau equip yang GG di Belato enggak menutup kemungkinan kita pindah Belato sesaat bisa main disana iya jadi kalau semisal apa ACC nya rame nih daripada kita main ACC mending main Belato enggak main Belato dulu ngerusu-ngerusu ada yang dilawan ya kan lalu kalau misal Belato nya offer sudah populasi nya sudah tinggi kita ganti main ACC lagi enak dimana-mana rusuh meskipun mati-mati sendiri enggak masalah di semua bangsa ada car sakit digunyulupi apa di selepet iraref bang semisal sama-sama jabat RL iraref belum pernah jabat RL tapi kalau misal di disakitan ya sakitan sama damagenya yang sama kayak encang ya bapain magul iya enggak kalau untuk warrior ya warrior di apa-apain itu lemah di magic itu udah pasti tapi GG di Devon otomatis daripada diajar senjata panah yang hanya apa resistansenya hanya di dev ya lebih sakitan di magic karena musuh abadinya warrior iya kan ngerti gak pun ngerti lagi ya cuma lu bayangin aja LC tapi kalau LC itu baru di panah iraref kita nembak dia meskipun di panah iraref ya di panah iraref sama diguyur dua-duanya juga sakit itu kalau LC tapi lebih enak lebih musuh abadinya LC aslinya ya cuman adventure itu iraref dia gak bisa LC gak bisa ngelock iraref iraref bisa ngelock LC waktu dia cuman waktu dia cuman ngelock waktu iraref apa gue LCB masuk VC tiga kali tembak wang mati lalu cukup iya anying lo bayangin gue pake strength LC pake strength dua kali tembak anying lalu emang sakit itu bang asyik aja enggak enggak bisa satu tornadoin gue bunci logik RL aja terus bang gak bisa saya ada kerjaan ini satu minggu aja cuman bantu jadi RL digaji bang jadi RL itu gak digaji cuman dia dapet komisi komisi dari lelang komisi dari lelang komisi dari lelang itu tergantung ya tergantung dari apa win loss sama failure sistem gaji bukan sistem gaji sistem penarikan apa itu komisi itu gini kalau kamu bangsa kamu stigma ya itu kamu mungkin bisa sampai cuman dapet 10 juta 14 juta 20 juta 30 juta dalam satu hari tapi kalau semisal karena apa sistemnya RF begini ya bangsa yang win bangsa yang win ini bisa mengambil seluruh atau sebagian besar sebagian besar penghasilan dari apa komisinya pelelangan bangsa yang lain file sama stigma itu sistemnya makanya kalau semisal apa di suatu bangsa itu bisa win bisa win bisa win itu bisa nyedot penghasilan komisi lelang dari bangsa yang failur sama bangsa yang stigma tapi kan rata-rata kan orang saya orang aku aja RL ini ya jujur aja gak dapet gaji malah nombok nombok dari apa hadiah CB ini ini 5 kali ya 5 kali saya CB itu 300 juta per CB gol otomatis saya sudah keluar uang 1,5 M sedangkan jabat jadi RL masih dapet uang 500 juta saya rugi 1 M cuman enaknya jadi RL itu kalian punya kebanggaan sendiri cuman tanggung jawabnya juga besar lawannya itu bukan hanya satu dua bangsa saja tapi rakyatnya juga bisa jadi lawan gimana kalau misalnya kayak gini gak direpel cc-nya gini kowar ini di cat hal kalau saya ini kan kebetulan kan no joke jadinya kadang ya sebisanya aja kalau misalnya badan sudah gak enak nih ya rebahan tak tinggal kayak tadi jadi hari Senin sampai hari Kamis saya repel total hari Jumatnya cuman bisa sampai jam 10 habis itu rehat rehat sampai apa mau mendekati warna baru login lagi itu senjata harga harga berapa mas kalau sekarang mungkin harganya kalau disini sekitar 100 juta mungkin lebih masih pensi vakum disisain posisinya sekarang kebetulan love jail dan lainnya masih belum sold jadi masih dipegang yang yang sold itu cuma senjatanya sama amu jahil mutannya ke saya bang kenapa gak ke kora saya dari jaman pertama kali main RF ya itu gak pernah nyentuh kora saya pertama kali dulu waktu di Venus itu mainnya itu bukan ACC Belato waktu di Belato saya sempat ada selek sama temen nih temen akhirnya saya pindah waktu itu pindah ke ACC tujuannya apa buat nge kill dia nah makanya saya taunya itu map di Belato sama map di ACC kalau map di kora saya gak tahu sama sekali tempat huntingnya aja gak tahu kayak kemarin ini waktu sempat mau jalan-jalan sama anak-anak gak tahu tempatnya udah ngikut bang harga kalau kora percaya sama saya nah kalau kora itu sama Ambon DC DC RL itu RL pangutan kita itu di Stella aduh DC 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 kan car W R polos plus Scrimax berapa ya kalau ID Scrimax itu mahal kurang lebih harganya itu sekitar 600 lebih tapi kalau mainnya apa ada juga sih tapi tapi kalau misal tergantung dari dalamannya juga kalau ada Armor Dewan harganya juga mahal GPT-nya tinggi juga harganya nambah tergantung ada tambahannya terutama item bond item bond itu kayak apa Code Master Ghost Max itu kan item bond mas kalau war terusnya punya spek buat support pribadi nggak ada majib cuma bukan pribadi untuk nge-cure saya pribadi untuk ngotakin ngotakin yang lain soalnya saya nggak mungkin di-cover soalnya kalau war terlalu maju saya ya biasanya buat cek keluar banget ya jadi apa nggak mungkin di-cover sama nggak mungkin di-cover sama apa spek itu mustahil spek yang cover saya malah bisa-bisa mati karena terlalu jauh itu itu portal belatu juga udah di kandangin udah dikandangin oke dah wah udah bisa santai oke main santai aja oh tak selesaiin dulu live streamingnya nanti aja misalnya dibawakan ada yang mau main tapi sama Love G masih main itu satu owner tapi sama Love G itu satu owner itu masih main cuma posisinya sekarang lagi sibuk ya lagi mau bikin rumah ya enggak ini yang disini tapi karena tapi ada rencana kemik ada bang puas nggak sama status arcon saat ini puas untuk masalah status arcon apa ini kalau status arcon untuk demik saya puas demik ya tapi saya ini kepinginnya satu itu kemarin saya sudah ngetes posisi tim serangan ditempel aura terus aura CB itu saya sudah tahu demik maksimalnya dia itu berapa ya nah cuma saya ini belum tahu demik maksimalnya kalau RL ditempel aura ya terus ketambahan aura CB tuh jadi lagi berdoa ini saya ini kasih ano CB pribadi ini untuk guil anak guil khusus anak guil ini kalau sebenarnya posisi saya RL ada yang CB itu kita kasih hadiah CB tambah karena apa saya kepingin ngetes demiknya penasaran ini sama satu itu soalnya estimasi saya itu kalau misal posisi RL Aura CB tempel aura itu bisa salto BEMO itu Rp50.000 sesuai ekspektasi saya bisa lebih kalau misal saya punya cincin Drag Fox satu pasang tapi masalahnya cincin Drag Fox satu pasangnya ini nggak ada di ACC tapi masih bisa balik oh ya untuk sementara live nya sekian dulu ya soalnya apa sudah sore waktunya mandi-mandi saya dari pagi juga belum mandi mau ngasih makan kuncing juga dan lain-lain jadi untuk live streaming nya sekian dulu terima kasih apabila ada salah kata atau sakit hati dari kata-kata saya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time di next video atau next live streaming